Hai sebelum lanjut alakala berbaiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel fpif tutorial ini ya Oke terima kasih semoga panjang umur kalian makasih banyak warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube fpf tutorial Oke disini saya akan mereset dan mempunyai ulang CCTV karena yang satu dari CCTV rusak dan Oke kalian harus reset itu lewat sini sini ada tombol reset ini pencet aja untuk meresetnya dari sini ini pencet ini untuk mereset jadi tahan nah nanti otomatis akan mereset jadi untuk mempayar CCTV ini ya kalian harus menyambungkan dulu ke listrik wajib nyambungan listrik kemudian setelah itu kalian reset ya Nah barcode sini kalau nggak ada barcode nya yang di CCTV kalian kalian lihat aja di buku nah itu buku juga ada barcode kalian scale barcode nya nah lalu kalian menggunakan aplikasi v380 download di playstore Oke saya akan download dulu aplikasi v380 nya ya Oh ya untuk sekadar informasi aja agar bisa playin berhasil CCTV ini kalian misalkan pernah memasang CCTV ini dan alatnya rusak jadi kalian jangan memakai email yang sama untuk mempayar ulang CCTV yang baru yang jenisnya sama seperti ini jadi kalian harus ganti email dan ganti password seperti itu dan nanti itu baru bisa digunakan Oke kita langsung aja pilih ulang dan kita coba eh pantau ya apakah berhasil atau tidak mempayar CCTV ini Oke saya download dulu aplikasi v380 nya Oke kita langsung download aja aplikasi buat CCTV ini ya v380 pro oke di playstore v380 pro jadi kalian cari yang v380 pro nah ini ya dari makro video teknologi nah ini terus install aja lagi kalian bisa menggunakan video ini ya dari sekadar jahid dan kita menunjukkan ya di video selanjutnya jahid dan kita langsung almost five lagi Jadi kita tunggu sampai proses 100% dan akan kita mulai registri ulang ya karena akun yang kemarin tidak bisa untuk mempairinya. Nah ini untuk pemasangan yang kedua yang alat pertamanya sudah rusak. Alat yang kedua baru lagi dengan model yang sama ya dan menggunakan aplikasi sama yaitu V3080 Pro. Baiklah ini sudah selesai. Oke kita buka. Oke I have langsung checklist aja ini ya. Rate entry konfirmasi. Easy tab. Oke insya Allah ini skip aja. Nah kalau kalian belum punya akun kalian wajib registri terlebih dahulu ya. Nah kalau punya akun langsung login. Oke kita bisa coba dulu dengan akun yang pertama saya. Kan saya sudah bilang bahwa tidak bisa CCTV kedua menggunakan akun yang pertama. Jadi akun pertama itu kita buang aja. Kita buat akun yang baru. Lalu kita bisa dulu login ya dengan akun yang lama. Oke kita coba dengan password yang lama juga. Nah ini seperti ini ya device of flight. Dan kita coba pun bahan plus seperti ini. Ya itu kamera jenka. Oke. Oke sahabat kita. Rate konfigurasi. Oke kita coba. Oke kita coba dulu nih menggunakan akun yang lama ya email yang lama. Dengan password yang lama juga. Nah seandainya pak irik ini gagal. Saya akan pak irik ulang menggunakan email yang baru dan password yang baru. Jadi kita harus membuat atau registrasi dengan email yang baru ya. Dan kita membuat password baru. Seperti itu. Dan disini kelihatannya stuck ya. Ini ada kata-kata perkembangan untuk ke tahap finishing. Oke saya lagi habis ini keluar dulu ya. Oke kita exit dulu ya. Oke. Kebetulan saya udah register. Dan saya udah login. Udah login. Udah register ya login aja ya. Dengan akun yang satu lagi. Oke kalian bisa lihat disini. CCTV sudah bisa digunakan. Nah ini. Oke. Kalian bisa lihat. Sudah berhasil ya. Udah berhasil ya. Oke itu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini. Jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke. Sehingga video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.